Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel youtube tutorial belajar bisa resin art Kali ini kita akan aplikasi atau membuat top table sedikit berbeda lor Kita akan puring memakai cat tembok Untuk panelnya kita pakai multiplex yang kita gabung menjadi dua Dan saya dempul untuk menutup pori-porinya yang lebar Kemudian kita spray memakai PE sanding sealer wetnya Durvole Ini sama dengan dempul lor yang bisa kita spraykan Untuk menutup kembali pori-pori multiplex atau panelnya di bagian atas Lapisan film tebal sekali spray pori-pori multiplexnya atau panelnya cepat tertutup Dan ini saya spray vertikal horizontal atau dua lapis Hasilnya seperti ini lor dan kita tunggu kering kurang lebih dua jam Baru kita amplas untuk amplasannya muprul dan crispy ini lor Jadi tidak berat dan sengsara saat kita mengamplas Cukup kita amplas memakai tangan saja seperti ini Setelah kita amplas hasilnya seperti ini lor Dan lebih halus ini akan lebih mudah saat kita naik ke aplikasi berikutnya Untuk cat temboknya saya memakai tiga warna Abu-abu coklat tua dan apa ini lor Coklat muda ya atau cenderung ke orange Merk cat temboknya bebas saja lor Dan untuk warna serta motifnya juga suka-suka kita saja Karena kita memakai cat tembok tentunya ini water base untuk campurannya kita memakai air Untuk membuat motif di lapisan awal ini saya memakai warna abu-abu Dan ini kita tutul-tutul saja memakai sepon Ditutul-tutul itu apa ya bahasa indonesianya ya lor Dipuk-puk ditotol-totol seperti yang terlihat dalam video kira-kira seperti itu lor Selanjutnya saya spray memakai alkohol ipa yang biasa kita pakai untuk motif di reti puring dalam membuat sel lor Dan ini sama fungsinya untuk membuat sel agar terlihat lebih natural Setelah sedikit kering untuk motif selanjutnya saya aplikasikan warna cat tembok yang oran atau coklat muda Saya kombinasi dengan yang coklat tua Kita tutul-tutul kembali untuk membuat motif marmernya Dan ini saya juga masih pertama kalinya lor Sehingga sedikit lama saya dalam mengaplikasikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sedikit saya memakai warna hitam untuk membuat motif retakan marmernya lor Dan ini kita bisa pakai cat tembok maupun cat akrilik Hasilnya seperti ini kita tunggu kering kemudian kita finishing Untuk finishingnya saya memakai bio akrilik clear gloss produk dari durofolipine juga Mixing rasionya 412 dan semua untuk produk-produk dari durofolipine mixing rasionya ada dan tertera pada kemasannya lor Kita tunggu kering 1x24 jam Untuk hasilnya seperti ini lor Jadi gloss Dan ini kalau disentuh halus lor Tentunya lebih tahan panas dan tahan gores Untuk motifnya ini menurut teman saya katanya red dragon lor Tapi karena kecil ya kalau menurut saya pribadi ini red kadal Kita pasang holder atau kakinya dan ini nempel tembok lor Jadi yang model lipat Saat kita pasang jadinya seperti ini Dan ini untuk pangkon atau top table meja komputer yang nempel di tembok lor Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Sampai bertemu di konten youtube tutorial selanjutnya Dan salam belajar bisa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax